Terima kasih telah menonton! Oh gitu. Emang kalau gue boleh tahu, lo ada kerja di sini berapa lama sih? Baru tiga bulan. Tiga bulan tapi udah bisa beli handphone canggih kayak gini? Ih, gue aja setahun, belum dapat apa-apa. Gue emang kerja baru tiga bulan. Tapi gue udah pacaran sama orang kaya setahun. Dan ini dibeliin sama dia. Oh. Udah dulu ya. Gue kok masih kepikiran aja ya sama omongan penumpang gue kemarin. Saya aja pengen punya mobil, Pak. Nah, Mas. Saya bisa bantu nih untuk wujudin impian Mas punya mobil. Saya bisa bantu Mas secepatnya. Gimana? Apa bener? Gue kerja udah ngojek setahun aja. Jangankan beli mobil. Ganti ban motor aja gue masih hitung ini itu. Apa? Apa yang ringgir, woy? Astaga! Sombongnya. Baru punya mobil kaya gitu aja juga. Awas, lo. Nanti kalo gue punya mobil. Tahu tuh. Sampai, Mbak. Oh iya, ongkosnya jadi 16.500 Iya mas Oh iya Iya Mbak Iya, seribu Dua ribu Tiga ribu Lima ratus pasal Makasih ya mas Sama-sama Desanya ganteng tuh, boleh dipacarin Ganteng sih ganteng, tapi dunia recehan Ayo masuk Nyakitin amat sih omongannya Liat aja nanti Halo Pak Robert Pak Bisa ketebuan gak Pak sekarang ini Pak? Dengan Mas Yano mau investasi ke sugi semesta Pendapatan Mas Yano tuh akan berlipat-lipat tanpa batas Gimana, spektakuler kan? Wah, spektakuler banget Pak Tapi caranya gimana, saya masih bingung Mas Yano menaruh investasi ke sugi semesta Iya Dari investasi itu Mas Yano akan mendapatkan bunga Bunga tahap awal Mas 15% 15% Wah Nanti ini akan berlipat-lipat pada bulan-bulan kemudian Oh Oke Iya Lalu kalau Mas Yano ingin mendapatkan penghasilan yang lebih besar Mau, mau, mau Mas Yano cari orang-orang yang akan menjadi bawahan Mas Yano Itu akan membuat investasi Mas Yano semakin besar Tapi duit yang tadi saya store misalnya itu hilang gak? Wah tidak Itu akan tetap menjadi milik Mas Yano Bahkan ya itu seperti yang saya bilang tadi akan semakin membesar Nah temen-temen gini nih, gue mau nanya ya Serius amat? Iya, soal penting Kalau lo punya duit, lo bakalan tabung atau investasi? Investasi lah Kalau nabung di bank itu bunganya udah kecil, administrasinya tuh gede banget ya kan? Rugi Oh iya sih, betul juga sih Pinter kan? Iya, iya Soalnya gue tadi dapet penumpang, dia ngajakin investasi di tempatnya Wuh, menguntungkan banget pokoknya cepet banget dapet duit Oh iya? Emang investasi apaan? Ya investasi uang, naruh uang gitu Caranya bagaimana begitu maksudnya? Oh iya elah beta caranya nih kita punya uang Terus kita taruh di tempatnya, masukin investasi Terus diproses uangnya Nah abis itu disimpen Terus kayak gitu Mas Terno, kalau mau investasi itu mesti ngerti banget, harus jelas baru investasi Iya begitu dong Proses apa yang terjadi disitu? Apakah proses fotosintesis atau apa? Kita tidak tahu Itu buat tumbuhan Begitu Ngerti kok Gue Mengerti tidak? Ngerti beta, gue ngerti udah paham Cuma baru dikit Hmm? Hahaha Hahaha